Dia menegaskan bahwa dia akan menjadi salah satu dari kedua belas murid yang mencelupkan roti bersamanya Itu adalah bagian dari rencana Tuhan Tetapi celakalah orang yang akan mengkhianatinya Terima kasih telah menonton Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-77 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Perjamuan Terakhir Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 17 sampai 26 Semuanya di dalam kerjemahan sederhana Indonesia Malam itu Yesus datang bersama murid-muridnya Waktu mereka sedang makan dia berkata kepada mereka Apa yang kukatakan ini benar Salah seorang dari kalian akan menyerahkan aku kepada orang-orang yang memusuhiku Orang itu sedang makan bersama kita Waktu mereka mendengar itu mereka menjadi sangat sedih Dan satu persatu berkata kepadanya Tuhan orang itu pasti bukan saya Lalu Yesus berkata lagi Salah satu dari antara kalian yang dua belas orang ini akan menyerahkan aku untuk ditangkap Sebentar lagi dia akan mencelupkan rotinya ke dalam piring yang sama dengan aku Sepertinya dia masih sahabatku Karena sama seperti yang sudah ditulis dalam kitab suci Anak manusia yaitu aku memang sudah ditetapkan mati dibunuh Tetapi kasihan sekali dia yang menyerahkan aku kepada orang-orang yang memusuhiku Dia akan mendapat hukuman yang sangat berat sekali Sampai dia akan berpikir bahwa lebih baik kalau dia tidak pernah dilahirkan Waktu mereka sedang makan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah untuk roti itu Lalu dia menyobek-nyobek roti itu Dan saat dia memberikan supaya setiap mereka makan dari roti itu Dia berkata Ambillah roti ini dan makanlah Inilah tubuhku Sesudah itu Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur Lalu dia mengucap syukur kepada Allah Saat dia memberikan supaya setiap mereka minum dari cawan itu Dia berkata Inilah daraku yang akan ditumpakan untuk banyak orang Darah kematian ku menjadi tanda bahwa perjanjian yang baru Antara Allah dan manusia sudah sah Lalu mereka semua minum Dan Yesus berkata lagi Apa yang ku katakan ini benar Aku tidak akan minum anggur seperti ini lagi Sampai tiba waktunya Kerajaan yang Allah janjikan sudah nyata Pada saat itulah aku akan minum air anggur baru Lalu mereka menyanyikan lagu pujian kepada Allah Dan sesudah itu mereka pergi ke bukit zaitun Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan Dari Markus pasal 14 ayat 17 sampai 26 Sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan Sekarang kita sampai pada saat yang genting dalam pelayanan Yesus dari Nasaret Musuh-musuhnya sedang merencanakan pengkhianatan dan kematiannya Murid-muridnya berkumpul untuk merayakan pasca Ini adalah acara yang biasa disebut sebagai perjamuan terakhir Karena dalam 24 jam Yesus akan disalibkan Murid-muridnya berpencar Bersembunyi dalam ketakutan akan nyawa mereka Yesus tahu apa yang akan segera terjadi Saatnya kita melanjutkan mempelajari Injil Markus Pertama-pertama mari kita buka Markus 14 ayat 17 Dan perhatikan Perayaan Hari Raya Pasca Hari Raya Pasca ini adalah pesta khusus untuk orang Yahudi Pesta Yahudi yang dirayakan setiap tahun Bisa dibaca di dalam ulangan 16 ayat 1 sampai 8 Hal ini memperingati pembebasan Israel dari perbudakan di Tanah Mesir Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 Kemudian ayat 43 sampai 49 Ini adalah kesempatan khusus bagi Yesus Dia tahu kematiannya sudah dekat Sebelum aku menderita Dikatakan di dalam lukas 22 ayat 14 sampai 15 Dia bersama orang-orang yang dia kasihi Dia mengasihi mereka sampai akhir Yohanes 13 ayat 1 Saat Yesus merayakan Pasca dengan para muridnya Markus mencatat dua hal yang terjadi selama makan malam Pertama di dalam Markus 14 ayat 18 sampai 21 disana Ada nubuatan tentang pengkhianatan Pengumuman Yesus kepada murid-muridnya Kepada semua Yesus berkata bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya Markus 14 ayat 18 Kemudian satu demi satu mereka mulai berkata Tuhan orang itu pasti bukan saya Markus 14 ayat 19 Dia menegaskan bahwa dia akan menjadi salah satu dari kedua belas murid Yang mencelupkan roti bersamanya Itu adalah bagian dari rencana Tuhan Tetapi celakalah orang yang akan mengkhianatinya Markus 14 ayat 21 Percakapan pribadi Dengan Judas Iskariot Lalu Judas orang yang sudah menjual Yesus Dan segera akan menyerahkannya berkata Bukan saya toh Jawab Yesus Demikianlah Matius 26 ayat 25 dalam terjemahan sederhana Indonesia Dengan Yohanes Didorong oleh Petrus Saya yaitu murid yang sangat dikasihi oleh Yesus Duduk dekat di sebelah kanan Yesus Kemudian Petrus memberi tanda dengan tangan kepada saya Supaya saya bertanya kepada Yesus Siapa yang dia maksudkan Lalu saya berbalik Supaya lebih dekat lagi Dan berbisik kepadanya Tuhan Siapakah di antara kami ini yang engkau maksud Lalu dia menjawab Orang yang menerima roti yang aku celupkan ini Dialah orang itu Sesudah berkata begitu Dia mengambil sepotong roti Lalu mencelupkan ke dalam mangkuk Dan memberikannya kepada Judas Yaitu Anak Simon Orang Kariot Yohanes 13 ayat 23 sampai 26 Judas Iskariot meninggalkan perjamon itu Untuk mengkhianati Yesus Ketika Judas makan roti itu Iblis langsung masuk ke dalam hatinya Lalu Yesus berkata kepadanya Apa yang kamu rencanakan Lakukanlah segera Tetapi di antara kami yang sedang makan itu Tidak ada yang mengerti apa maksud Yesus Waktu dia berkata seperti itu kepada Judas Karena Judas adalah bendahara Maka dari antara kami Ada yang berpikir bahwa Yesus bermaksud Supaya dia membeli sesuatu yang diperlukan Untuk hari-hari berikut dalam perayaan itu Ada juga yang berpikir bahwa Yesus Mau supaya dia memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin Jadi sesudah dia makan roti itu Dia langsung pergi Waktu itu harus sudah malam Yohanes 13 ayat 27 sampai 30 Sebagai makan malam terakhir Dan di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25 Memberitahu kita Hal yang ketiga tentang sakramen perjamon Tuhan Yesus mendirikan sakramen perjamon Kudus Menggunakan roti tidak beragi Untuk melambangkan tubuhnya Markus 14 ayat 22 Yesus juga menggunakan cawan berisi buah Pokok anggur Untuk mewakili darahnya Darah perjanjian baru Markus 14 ayat 23 sampai 24 Menyatakan bahwa dia tidak akan lagi Minum dari buah anggur itu Sampai aku tidak akan minum anggur seperti ini lagi Sampai tiba waktunya kerajaan yang ala janjikan sudah nyata Pada saat itulah aku akan minum air anggur baru Markus 14 ayat yang ke 25 Mulai sekarang aku tidak akan minum anggur seperti ini lagi Sampai tiba saatnya kerajaan yang dijanjikan Bapakku sudah nyata Pada saat itu aku akan minum air anggur baru bersama-sama dengan kalian Matius 26 ayat 29 Karena aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian Bahwa sesudah ini aku tidak akan minum air anggur lagi Sampai ala mendirikan kerajaannya dengan nyata di bumi Lukas 22 ayat 16 Aku tidak akan minum air anggur lagi Sampai ala mendirikan kerajaannya dengan nyata di bumi Lukas 22 ayat 18 Ada dua penjelasan yang masuk akal untuk apa yang Yesus maksudkan Pertama Yesus memiliki persekutuan dengan kita Saat kita memperingati perjamuan Tuhan di gereja Yang merupakan kerajaannya Yang kedua persekutan khusus yang akan kita miliki Dengan Yesus di dalam kerajaan Bapak Sering diucapkan di dalam istilah perjamuan surgawi Banyak sekali ayat referensinya Salah satunya adalah dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 8 Penjelasan mengenai perjamuan Tuhan Sebagai peringatan Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian Sama seperti ajaran yang sudah saya terima dari Tuhan sendiri Yaitu pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada yang memusuhinya Dia mengambil roti dan bersyukur kepada Allah atas roti itu Lalu dia menyobek-nyobek roti itu dan berkata Inilah tubuhku yang dikorbankan demi kalian Lakukanlah seperti ini untuk mengenang aku Dan dengan cara yang sama sesudah makan Dia mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata Daraku ini menggambarkan bahwa sudah disahkan Perjanjian yang baru antara Allah dan manusia Lakukanlah seperti ini untuk mengingat aku Waktu kalian minum air anggur seperti ini 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 Tubuhnya dan kematiannya yang memungkinkan adanya perjanjian baru Dan oleh karena kematian Kristus Perjanjian yang baru dengan Allah Mulai berlaku secara wajar Yaitu seperti kesepakatan yang dibuat dalam suatu surat warisan Caranya seperti ini Suatu surat warisan hanya bisa berlaku Apabila pemberi surat warisan itu Sudah terbukti meninggal Ibrani 9 ayat 16 Dari darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa Melalui persatuan dengan Kristus Kita sudah ditebus dengan kurban darahnya Sebagai bayaran atas hukuman dosa Yang seharusnya kita tanggung Berarti kita menerima pengampunan dosa Karena kebaikan hati Allah Yang luar biasa kepada kita Efesos 1 ayat 7 Sebagai proklamasi Jadi sesuai dengan perkataan Tuhan itu Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur seperti ini Sebelum dia datang kembali Itu berarti kita memberitakan kembali tentang kematian Tuhan 1 Korintus 11 ayat 26 Sebagai persekutuan 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17 Berbagi di dalam darah Kristus Dan berbagi di dalam tubuh Kristus Sebagai perayaan 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 34 Dengan hormat Dengan cara yang layak kita melakukan penjaman kudus Dengan pemeriksaan diri Membiarkan seseorang memeriksa dirinya sendiri Dan sebagainya Biarlah dia makan dan minum Dengan orang Kristen lainnya Menunggu satu sama lainnya Di datang persekutuan yang akrab Di dalam gereja Kesimpulan Perjamuan terakhir berarti Dengan nyanyian pujian Dengan berjalan kaki ke Bukit Zaipun Hari ini perjamuan Tuhan diperingati Pada hari pertama minggu Oleh para murid yang memperingati kematiannya Meantisipasi kedatangannya kembali Saat kita memikirkan dua perjamuan kudus Yesus dengan sungguh-sungguh Menginginkan makan yang pertama Dengan murid-muridnya Yang kedua Murid-muridnya makan yang kedua Bersama-sama dengannya Di dalam memperingatinya Seperti yang selalu dilakukan Sebelum orang Yahudi merayakan Pasca Buanglah semua ragi yang lama Yaitu dosa Sehingga kalian menjadi seperti adonan yang baru Karena sesungguhnya kita bagikan roti yang tidak beragi Kurban domba Pasca kita adalah Kristus yang sudah dikurbankan Untuk menyucikan kita 1 Korintus 5 ayat 7 Orang Yahudi menunjukkan rasa syukur Atas pembebasan mereka dari Mesir Dengan merayakan Pasca mereka Apakah kita menunjukkan rasa syukur kita Atas pembebasan kita dari belum budosa Dengan setia merayakan perjamuan Tuhan Setiap hari Tuhan Sahabat di belika yang dikasih oleh Tuhan Kiranya the last supper Ataupun perjamuan terakhir Senang biasa mengingatkan kita Perlu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Dan juga persekutuan kita dengan sesama kita Biarlah setiap kali kita menyenang akan perjamuan terakhir ini Kita juga memperoleh pengharapan yang mulia Bahwa satu saat kita akan kembali reuni akbar Akan bersatu kembali dengan Tuhan kita dan bersama Umat Tuhan saleh-salenya di sepanjang zaman dan segala abad Berkumpul selama-lamanya di surga Untuk merayakan kebaikan Tuhan Dan hidup bersama dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Terima kasih